Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan Aparat kepolisian berhasil menangkap salah satu demonstran mahasiswa dari Jawa Timur Tempatnya Malang Dan seorang mahasiswa yang berhasil diamankan oleh aparat keamanan ini Ketika diinterogasi, ditanya, jawabannya sungguh sangat mengejutkan di luar dugaan kita Bagaimana mungkin seorang mahasiswa melakukan unjuk rasa dan mengaku dirinya dibayar dengan uang Dia mengaku menerima 100 ribu rupiah Dari temannya yang menggerakkan aksi unjuk rasa tersebut Dan kabarnya tidak semuanya, tidak semua mahasiswa menerima bayaran 100 ribu itu Mungkin hanya orang-orang tertentu mungkin yang dianggap penting untuk menggerakkan massa Oke kita simak pengakuan sang mahasiswa dari Malang ini ketika diinterogasi oleh polisi Tiga orang 100 ribu per orang 100 ribu per orang Yang lainnya dari mana? Yang lainnya dari mana? Teman Teman dari mana? Tuh liat atau teman dari kamu? Tuh liat dari kamu biar saya gak emosi Terus terang Terus terang Terus terang Terus terang Yang dua lagi teman juga Cuma teman-temannya lagi Kamu dibayar berapa? 100 ribu 100 ribu Siapa yang nyuruh kamu? Ada Siapa mengurang Pauji? Mengurang Pauji orang mana? Gak tau itu orang mana Siapa itu mengurang Pauji? Siapa? Terancang siapa? Kamu pakai kemeja merah kan? Bukan bangkanya sebelah Tujuannya kamu disuruh dan dibayar itu apa? Saya disuruh doang Maksudannya mau apa? Dari partai atau apa? Maksud dan tujuan datang ke orasi sini Dibayar itu apa? Untuk menggagalkan? Atau gimana? Maksudnya fotoin luang Maksudnya fotoin banner luang Terus? Maksudnya fotoin banner mau diserahkan ke sana? Iya Terus asli nanti berapa? Tujuannya atau apa? Tujuannya dari sana Tujuannya atau apa? Masa kamu sama mahasiswa? Namanya mahasiswa nih Ada nomor apa ya? Ada nomor apanya ya? Mana-mana-mana-mana? Coba-coba Coba Tujuannya? 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 Kamu orang UNISBANG gak tau? Kalau hukum nggak mah ludah? Bilangin itu kakak saya tuh Tahu nggak Budini tuh? Barang tau gak? Tanyain semua UNISBANG Oke ya, jadi intinya ternyata bahwa gerakan mahasiswa ini setidaknya yang terjadi di Malang, Jawa Timur ini tidak murni. Tidak murni menyuarakan idealisme mahasiswa. Ternyata beberapa di antara mereka menerima bayaran untuk melakukan aksi unjuk rasa. Artinya ada dalang dibalik gerakan mahasiswa ini. Ada provokator, ada pihak X lain, ada bohir yang menggerakkan untuk kepentingan politik mereka. Mereka rela menggelarkan dana diberikan kepada beberapa mahasiswa saja. Ini adik-adik mahasiswa yang lain harus tahu, ternyata teman-teman kalian yang menggerakkan demontrasi tidak tulus, tidak persis-persis benar. Mahasiswa sudah bisa dibayar begitu, apalagi nanti kalau gede kayak apa jadinya. Kita menghargai aksi unjuk rasa demontrasi mahasiswa sebagai bagian dari demokrasi, bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi kalau sudah mental-mental begini, mahasiswa demo aksi unjuk rasa karena dibayar, pesanan, walau alam biswa. Adik-adik mahasiswa harus tahu ini, harus tahu ini, yang di Malang saya kira pasti tahu siapa yang tadi di video itu. Jangan ikut-ikutan, jangan hanya ikut-ikutan tapi tidak tahu tujuan untuk apa, ternyata hanya untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh, membuat kisruh suasana politik di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.